selamat menikmati selamat menikmati yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat senang dan bahagia sekali pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis ilmu walaupun lewat streaming ya ini bagian dari nikmat juga yang harus kita syukuri mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah s.a.w kepada keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan mudah-mudahan kepada kita sekalian baiklah kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tema pembahasan kita kali ini tentang istiqomah tema yang sangat menurut saya berat tapi ini juga harus disampaikan untuk nasihat bagi kita semuanya terutama bagi saya pribadi karena ketika turun ayat-ayat tentang istiqomah Nabi s.a.w sampai mengatakan dalam riwayat disebutkan oleh para mufasir diantara tafsiran ayat tersebut surat hud sebagainya yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu menjadikan Nabi berpikir keras sampai apa ibaratnya beruban menjadikan ayat-ayat seperti ini ayat-ayat tentang istiqomah dan kengerian hari kiamat itu menjadikan Nabi s.a.w beruban artinya ini apa sangat dahsyat apalagi ditambah sampai khusnu khatimah sampai kita wafat dan ayat yang sering diingatkan kepada kita hampir setiap Jumat dibaca oleh para khatib dimimbar-mimbar mereka ya ayyuhalladzina amunuttakumlah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah hakkotukoti dasar sekali ya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa bagaimana itu maksudnya dalam tafsir banyak disebutkan salah satunya dari Ibn Mas'ud bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ditaati tidak dimaksiyati diingat terus tidak dilupakan disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri ini kan berat nih siapa yang sanggup seperti ini makanya ketika turun ayat ini para sahabat itu merasa gelisah siapa diantara kita yang sanggup terus-terusan seperti ini walatamutunna illa wa'antumuslimun ayatnya sambungannya begitu janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim selat gak ada satu nikmat yang lebih besar para pemeriksa sekalian daripada Islam coba bayangkan renungkan saat kita sedang menyepi gitu ya gak ada nikmat yang lebih besar dalam kehidupan ini selain daripada Islam yang Allah berikan kepada kita ada pun nikmat harta wanita jabatan popularitas itu semuanya akan kita tinggalkan Islam makanya bersyukur sekali kalau seseorang diberikan hidayah Islam walaupun hidayah itu mungkin di akhir kehidupannya ini nikmat yang luar biasa sekali jadi tadi para sahabat merasa gelisah akhirnya turunlah ayat yang memansuh yang apa namanya menghapus ayat ini surat Ali Imran ayat 102 turun ayatnya di dalam surat bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian ya semaksimal kalian artinya apa ketika seseorang bertakwa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi larangan larangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban agama semaksimal dia semaksimal kesanggupan dia tentunya para pemerintah sekalian yang dirumati Allah subhanahu wa ta'ala semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ayat yang menjelaskan tentang istiqomah walatamutunna illa wa'antumuslimun dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir yaitu jagalah islam di dalam anda kondisinya sehat ketika anda sehat ketika kita sehat maka jagalah islam artinya apa perilaku kita perkataan kita perbuatan kita adalah didasari dengan ajaran-ajaran islam ketika kita berpakaian ya berpakaian yang diajarkan islam ya ketika kita berbicara ya berbicara dengan anjuran yang diajarkan islam ya tidak menebar ghibah dusta hoaks ya berita-berita dusta yang menyebar kemana-mana merusak ya kaum muslimin tidak jagalah islam bihali sihatikum wa salamatikum ditamutu alihi dan dalam kondisi keselamatan kalian biasanya ketika seseorang diberikan kesihatan ya keselamatan suka lupa sehingga dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru sadar kalau dia sedang sakit teper tergeletak diranjang pesakitan mungkin kenapa alih tamu itu alihi kalau seseorang ketika sehatnya ketika hidupnya dia menjaga islam insyaallah seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sunatullah biasanya ketika seseorang itu kebiasaannya menjaga islam ya dia akan dimatikan di dalam islam coba kita lihat kehidupan kita sehari-hari orang yang biasanya mabuk-mabukan narkoba misalnya gak jauh matinya dari apa mungkin overdosis ya kan dia overdosis dan betapa banyak orang yang meninggal di jalan tersebut orang yang kebut-kebutan di jalanan balapan liar ketika malam hari ya biasanya banyak betapa banyak para pemuda yang mati karena kecelakaan ketika kebut-kebutan kata Ibn Kathir Rahim Allah annahum man asya ala syih barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan mata alaihi biasanya dia dimatikan dalam kebiasaan tersebut orang yang biasanya zina betapa banyak orang yang meninggal di tanjang perzinah dan betapa banyak juga orang yang biasanya dia hidup dalam dakwah meninggal di dalam dakwah hidup dalam sholat dia meninggal ketika sholat hidup ketika dalam membaca Al-Quran dia meninggal ketika sedang membaca Al-Quran berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini lebih ngerilah barang siapa yang meninggal dalam satu kondisi dia akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut orang yang punuh diri meninggalnya dia akan dibangkitkan dalam kondisi keadaannya ketika dia punuh diri orang yang berisi juga demikian dalam azab yang sangat mengerikan dibagar ditunggu berapi kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut ini istiqomah lurus kemudian tidak menolah ke kanan tidak menolah ke kiri begitu kan istiqomah itu artinya lurus dan jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang sampai ke tujuan itu jalan yang lurus jalan walaupun belak-belak itu kalau tidak lurus itu lama tapi jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang ke tujuan itu adalah jalan yang tidak lurus makanya kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus berdoa ihdina siratwa mustaqim ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratwa mustaqim jalan yang lurus orang yang istiqomah itu orang yang lurus dan sebab terbesar seseorang husnul khatimah mendapatkan akhir yang baik happy ending artinya menutup kehidupan ini dengan babak yang baik dengan akhir yang baik adalah istiqomah sebab terbesar seseorang husnul khatimah adalah istiqomah itu sendiri jadi istiqomah ini banyak sekali maknanya para pemirsa sekalian jadi diantara makna tersebut Abu Bakar Siddiq r.a pernah ditanya tentang apa itu istiqomah beliau menjawab Allah tushrikabillahi syai'ad yaitu engkau tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu istiqomah karena inti dari ibadah itu adalah tauhid kalau orang sudah melenceng kepada kesyirikan dia berarti tidak istiqomah kemudian Imam Ibn Raja rahimah Allah beliau mengatakan al-istiqomah wa suluku sirotul mustaqib istiqomah itu adalah dia menempuh jalan sirotul mustaqib yaitu Islam yang murni itu sendiri wahyad din al-qayyimin gheri ta'arij anhu yaminan wala yusratan itu menempuh ajaran agama gak nolah kanan gak nolah kiri artinya gak peduli apa itu omongan orang tentang Islam yang tidak benar gak peduli dia wala yakhafuna lau matalain gak takut dengan celakan orang yang mencelak jangankan kita para pemirsa sekalian kaum muslimin wal muslimat semua orang para nabi dan rasul yang paling mulia orang-orang mulia sebelum kita bahkan nabi salam ketika menjalankan Islam itu diomongi macem-macem ya dibuli habis-habisan bener dibuli habis-habisan sampai dikatakan tukang sihir begitu kan di dalam Al-Quran sihir majnun penyair gila bayangkan seorang nabi bukan sekedar perkataan bahkan berupa intimidasi sampai diboykot beberapa tahun kaum muslim gak boleh apa namanya sampai menikah gitu ya gak boleh apa namanya jual beli diantara mereka diputus mereka karena Islam karena Islam mereka diperlakukan demikian nah kaum muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini istiqamah beratnya tidak noleh kanan tidak noleh kiri artinya dia teguh menjalankan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di saat manusia banyak yang tidak peduli dengan aturan Islam bahkan banyak yang memerang Islam baik secara langsung ataupun melalui berbagai macam cara entah itu membuat aturan aturan atau undang undang yang mempersempit yang intinya adalah mendepak menyingkirkan ajaran ajaran Islam dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala dia tetap teguh mencakup dalam setiap ketaatan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang lahir dan yang batin karena ketaatan itu bukan yang batin saja atau yang lahir saja semuanya harus dilakukan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan inti dari ketundukan itu di dalam hati seorang hamba betapa banyak orang-orang munafik di zaman Nabi salallahu anewasalam lisan mereka mengatakan aman nabilah wabil yaum akhir kata Allah subhanahu wa ta'ala wama hum bimu'minin ya kan begitu lisan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala wama hum bimu'minin tapi hatinya karena gak ada ketundukan keimanan Allah gak nganggap keimanan mereka mereka ikut sholat bersama kaum muslimin bahkan ikut bertempur di medan medan jihad ikut ikut sholat ini orang munafik di zaman dahulu saja sampai ngikut ngikut sholat berjamaah tapi kalau zaman sekarang mungkin orang muslim pun banyak yang gak sholat jamaah makanya hati-hati bisa jadi ini tanda kemunafikan bisa jadi karena Nabi salam memerintahkan bahkan dalam sebuah hadis mengancam sempat mengancam mereka yang tidak ada udur syari konsolatnya gak berjamaah di masjid lagi laki-laki itu kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sambil husnul khatimah ini merupakan satu karomah karomah itu apa kejadian luar biasa yang dialami oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh selain daripada Nabi kalau Nabi kan namanya mujizat jadi keajaiban yang memang tidak bisa dipelajari seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim apa yang terjadi kepada beliau api Allah perintahkan dingin ya naruh kunibar dan wassalam Allah Ibrahim wahai api api yang panas yang tabiatnya itu panas sunatullahnya panas karena dia makhluk Allah Allah perintahkan jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim dingin enak ya sekarang ada dingin yang enak kalau kita pasang itu kecilin nanti bisa orang sakit ya tapi udah dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam satu kejadian yang luar biasa sekali itu apa Allah perintahkan ketika tongkatnya Idrib bi'asokal bahar wahai Nabi Musa pukullah tongkatmu ke laut apa artinya sebuah tongkat kayu dan lautan kan ini gak masuk akal begitulah mu'jizat sampai akhirnya terbelahlah itu yang namanya lautan laut merah itu benar-benar terbelah sehingga Nabi Musa dan Bani Israel itu bisa lewat dan Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar tenggelam begitu juga Nabi Yunus alaihissalam Allah uji Nabi Yunus alaihissalam dengan ditelan ikan ikan paus yang sangat besar tapi Allah perintahkan kepada ikan untuk tidak melumat-lumat Nabi Yunus masih hidup di dalam perut ikan yang gelap di lautan yang mungkin gelap juga yang sangat luas juga nah ini apa satu mu'jizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi tapi kalau orang soleh itu namanya karamah dan ini tidak bisa dipelajari contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran ada sekitar tujuh pemuda yang sering kita baca di dalam surat Al-Kahfi melarikan diri karena ingin menyelamatkan agama di tengah masyarakat yang sangat rusak mereka pengen istiqomah pengen istiqomah di tengah masyarakat yang sangat rusak sekali menyembah berhala dan mengintimidasi siapa saja yang tidak beragama ufur pada saat itu sampai akhirnya mereka lari ke dalam gua jauh kemudian saking capeknya mereka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan berapa semalam dua malam enggak Allah sebutkan sebab berapa 309 tahun subhanallah Allah maha mampu kalau biasanya kalau orang tidur itu kan pertanda dia aman pertanda dia habis tidur itu badannya yang capek dia akan fit kembali fresh kembali nah itu namanya karamah enggak bisa diulangi lagi mungkin kita tidur serama berabad-abad begini karena orang istiqamah pasti ditolong dia dan perbentuk pertolongan Allah itu macam-macam mungkin ditudurkan seperti ini tidurnya ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika dia bangun mereka bangun umat pada saat itu sudah banyak yang mengenal tauhid meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala mereka ini karamah orang yang misalnya pernah mungkin disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim ada orang dia utang kepada saudaranya utangnya seribu dinar kalau tidak salah kemudian dia minta penjamin ini besar kalau tidak ada jaminan ini repot waktu itu tidak ada yang bisa dijamankan kata dia wa kafa billahi kafi insyaallah Allah sebagai penjamin kemudian aku ingin saksi kalau utang itu Allah perintahkan pakai saksi wastas hidup tidak ada orang saksi tidak ada saksi pada saat itu tidak didapati kalau ada namanya dalam perjalanan akhirnya tidak ada Allah saksinya kemudian dikasih dia uang tersebut yang cukup banyak tersebut dia pergi ke seberang lautan untuk berdagang untuk berbisnis sampai pada akhirnya bisnisnya Allah SWT takdirkan mungkin sukses pada waktu jatuh tempo dia pengen membayar utangnya ini seorang muslim kalau dia punya janji itu ditepati janji sekian itu ditepati karena yang dipegang orang itu omongannya kalau orang sudah itu sering berbohong akhirnya ditepati tapi ketika dia sampai ke pelabuhan mungkin atau pinggir pantai tidak ada satu kapal pun yang lewat menyeberangi lautan padahal temannya diseberang sana sudah nunggu-nunggu ini jatuh tempo mau datang ini saya juga butuh uang mungkin begitu ya akhirnya sampai sore itu tunggu sampai lama itu sampai akhirnya dia berinisiatif diambil kayu dibelah kayu tersebut uangnya ditaruh disitu ya kan sampai akhirnya dia bilang ya Allah ya waktu ketika saya berhutang saya sudah jaminkan ya Allah ini berat Allah sebagai penjaminnya ini berat sekali perkataan seperti ini ketika dia minta saksi aku katakan engkau sebagai saksinya dan sekarang ya Allah saya sudah berusaha maksimal aku titipkan uang ini dalam kayu ini aku titipkan padang ya Allah mudah-mudahan kau sampaikan dilempar ke lautan dilempar ke lautan temannya yang disana sudah bosan nunggu sampai sore mungkin gak datang datang gak ada kapal waduh kayaknya gak itu di seberang pantai itu ada kayu yang tergeletak siapa yang mengirimkan ini kayu ini sampai melabuh ke panti itu siapa kalau Allah saking ininya kepada Allah kawakanya ini kalau gak bisa dipelajari oleh kita mungkin kita hilang tapi ini subhanallah tikotun billah sangat bener-bener dia percaya banget sama Allah dia bener-bener percaya sekali sampai akhirnya temannya itu ngambil itu kayu dia bawa ke rumah sama keluarganya dipecah ternyata subhanallah didapati uang seribu dinar persis dengan risalah ada tulisan ini untuk membayar hutang ini kalau namanya sampai akhirnya orang tadi akhirnya juga balik lagi ketika ada cover dia bayar lagi ternyata sudah sampai kirimannya di lautan gak ada siapa siapa kalau sekarang ada banyak sekali jasa antara barang macam-macam itu karomah di antara karomah yang besar itu adalah seorang terus istiqomah ibnu taymiah syukhul islam pernah berkata karomah karomah terbesar diantaranya adalah seseorang itu bisa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia istiqomah baca Al-Quran setiap hari satu juz setengah juz luar biasa itu istiqomah sholat berjamaah istiqomah sholat berjamaah luar biasa istiqomah dia puasa sunnah nah itu luar biasa sekali jarang orang seperti ini di zaman sekarang ini ini termasuk bagian dari istiqomah dari karomah jadi karomah itu bukan orang bisa kebal dibacok bisa ngilang kemudian berjalan di atas air dan lain-lain dengan kejadian kejadian yang semuanya itu tidak lain dan tidak bukan satu bentuk sihir biasanya entah itu sihirnya warnanya putih atau hitam yang namanya sihir diharamkan oleh Allah SWT itu hanya sekedar pengelabuan saja ada sihir putih sihir hitam apapun bentuknya sihir maka Allah SWT larang tersebut kemudian kaum muslimin yang dalam mati Allah SWT banyak sekali kisah-kisah dari kalangan orang-orang soleh ataupun para sahabat yang menunjukkan bagaimana mereka istiqomah di jalan Allah SWT diantaranya adalah kisahnya Ka'ab bin Malik Tentu semuanya tahu bagaimana seorang sahabat ini dia diuji oleh Allah SWT Ka'ab bin Malik Allah sebutkan di dalam surat At-Tawbah kisah pertaubatan Ka'ab bin Malik begitu juga diriwayatkan oleh banyak perawi kalau di kitab Riyadu Solehin di bab taubat itu hadis yang paling panjang itu bercerita tentang bagaimana istiqomahnya Ka'ab bin Malik ini dalam bertobat kepada Allah SWT sampai Allah abadikan dalam ayat Al-Quran ketika perang tabuk dikumandangkan bahkan Nabi SAW memerintahkan agar semua laki-laki itu ikut berperang karena kalau sudah dibegituan kalau pemimpin yang syariq muslimin sudah mengumandangkan jihad maka orang-orang yang tidak ada udar wajib wajib untuk ikut salah satunya di perang tabuk orang yang sangat jauh sekali harus keluar kota Madinah dan pada saat itu kondisi kota Madinah sedang panas dan anggur-anggur sedang berbuah di Madinah terkenal dengan perkebunan pertanian maka banyak para sahabat yang profesinya sebagai petani petani kurma bukan padi kurma anggur itu banyak di kota Madinah pada saat itu tahu sendiri kalau kebunan anggur sedang berbuah itu gimana rasanya indahnya itu bergelantungan di saat panas-panas makan yang seger-seger begitu ya ya begitu ya akhirnya KAB Malik R.A.W. ini berlambat-lambat berlambat-lambat padahal dia mampu untuk ini ya menyiapkan perbekalan karena perjalanannya jauh berlambat-lambat gitu kan sampai akhirnya ceritanya ketinggalan ketika Nabi S.A.W. sudah masuk berjalan sama kaum muslim akhirnya ketinggalan semakin jauh gak mengejar ya semakin ini malas ya kemudian setelah ternyata beberapa hari itu kaum muslim kembali dengan membawa kabar gembira kemudian orang-orang pada datang meminta izin kepada Nabi S.A.W. biasa orang munafik itu setormukan tapi emang mereka tidak ini ya karena tidak ada udhur membuat alasan-alasan akhirnya Allah Nabi izinkan Nabi udhurkan tapi Ka'ab bin Malik jujur dia jujur kepada Nabi S.A.W. Rasulullah memang saya itu pada saat itu kodar Allah sebenarnya gak ada halangan yang menghalangi saya untuk pergi berjihad tapi emang saya berlambat-lambat gitu kan sampai akhirnya Allah S.A.W. perintahkan Nabi S.A.W. perintahkan agar kaum muslimin di Madinah itu menghajar memboikot sementara karena pelanggarannya dia selama sekitar 40 hari tidak diberikan salam begitu kan kemudian tidak bicara dengan mereka sampai akhirnya di hari ke-40 ketika sudah 40 hari sudah sempurna Allah Nabi perintahkan negara mereka dan dua temannya itu menjauhi keluarganya dia bertanya kepada Nabi apakah diminta apa namanya maksudnya untuk mentalak menceraikan istri-istri mereka bukan dipulangkan dulu nangis terus dalam kondisi seperti itu dalam kondisi yang sangat berat seperti itu datanglah fabayna ma'ana amsi fisukil madinah mereka tetap tetap sholat berjamaah tapi ketika melihat Nabi sedang berfikir Nabi tidak pernah menoleh beradih jadi sempit sekali hatinya ketika aku sedang berjalan di pasar kota madinah ada seorang utusan dari syam miman qodima bit to'am ya bi'ahu bil madinah ada gerombolan dari syam yang datang kemudian ada utusan dari syam pada saat itu bertanya man yadul ala ka'ab bin malik siapakah yang bisa menunjukkan kepada saya dimana ka'ab bin malik ini utusan raja gosan raja nasrani pada saat itu maka orang pada menoleh kepada ka'ab bin malik yushiru yushiru nalahu ilayya hatta jani fada 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 fa'ilaya kitaban min maliki gosan kemudian diberikan sepucuk surat langsung dari raja gosan raja nasrani pada saat itu yang bermusuhan dengan islam pada saat itu kemudian fa'qorotuh fa'idhafihi amma ba'du aku kemudian terima itu surat aku baca surat tersebut aku mendengar kabar katanya saudaramu maksudnya siapa nabi muhammad s.a.w sedang mengucilkan itu kabarnya sampai ke apa namanya raja gosan kemudian walamnya ja'ala kau bidaron hawan wala mudia falhaq bina nuwasika kalau begitu ya mari kalau kamu di madinah orang-orang pada mengucilkan aku undang kau untuk bergabung kepada kami kami muliakan diundang untuk bergabung dengan musuh-musuh Islam pada saat itu maka aku berkata kepada diriku sendiri ketika membaca itu wahadihi aizhan minal bala wah ini ujian juga ini surat itu bayangkan dalam kondisi yang sempit seperti itu datang kesempatan emas tapi kata dia ini ujian istiqamah dalam Islam dia tidak rela menggadehkan agamanya meninggalkan Islam murtad demi mendapatkan kenikmatan kenikmatan dunia yang mungkin dia disana dijadikan diberikan apa rumah yang megah diberikan wanita yang cantik kedudukan yang tinggi tapi meninggalkan Islam gak mau dia aku langsung pergi tungku pembakaran biasanya mereka kan punya tungku buat membakar gandum sehingga menjadi roti aku bakar itu surat udah selesai tapi kalau dia baca wah ini kesempatan sayang ini dari raja langsung bisa langsung dia dilempar dibakar selesai sampai akhirnya ketika sudah sampai ke malam yang kelima puluh Allah turunkan Allah terima atau dia yang setiap malam mereka menangis gak bisa ngapainya meskipun dikujikan pada satu itu tapi mereka istifahamah di jalan Allah ketika fitnah dihadapan mereka mereka lebih memilih jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini ini salah satu contoh bagaimana para sahabat istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diperintahkan para kaum muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk berusaha walaupun berat semaksimal mungkin istiqomah dalam seluruh gerak-geri kita anggota kita lisan kita bagaimana yang istiqomah itu adalah mereka yang menjaga lisan la yastakimu imanu abdin hatta yastakima kalbuhu gak akan istiqomah lurus imannya seorang hamba sampai lurus hatinya karena ada banyak hati itu yang melenceng maksudnya condong condong kepada hawa nafsu ketika disodorkan ini loh ini yang adil ini yang zolim dia malah yang zolim ini yang benar ini yang salah dia milih yang salah condong yang salah ini yang haral ini yang haram dia milih yang haram ini loh yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah enggak salah memilih cara saya pribadi nah itu hati yang tidak yastakim mustakim istiqomah wala yastakimu kalbuhu hatta yastakim lisan ya tidaklah hati seorang hamba itu lurus sampai lisannya itu juga istiqomah lurus artinya dia tidak sembarangan dalam mengucapkan berkata ketika dia mengomentari seseorang pun tidak sembarangan bayangkan Imam Bukhari rahimahullah demi menyelamatkan hadis beliau cek satu persatu itu para perawinya para pembawa hadisnya itu periwayat hadis itu di cek satu persatu ini apa namanya orangnya jujur atau tidak hafalannya bagaimana kemudian orangnya itu menjaga murwah atau tidak menjaga harga dirinya atau tidak sampai di cek segala macam sangat dalam ilmu mustalah hadis atau rizal hadis ini sangat berarti sekali untuk menyelamatkan tapi kata beliau sungguh sangat luar biasa sekali ibaratnya apa namanya redaksi redaksi kalimat kalimat komentar komentar Imam Bukhari ini saking menjaga takut jatuh pada ribah bahasanya sangat santun pulan fihi nazor pulan perawi ini perlu dicek lagi jarang Imam Bukhari mengatakan pulan kazab pulan ini pendusta dia pulan mutaham biwahin ini terindikasi hafalannya mungkin lemah hafalannya mungkin terbulak balik itu kalau sudah begitu kita harus tahu apa namanya bahasanya Imam Bukhari itu begitu berarti ini ada masalah besar jarang mengatakan seperti itu kemudian beliau pernah mengatakan ma ikhtab tu ahad dan qod mungdu'alim tu annal hibata taziru ahlu saya gak pernah menghibah satu orang pun sejak aku tahu bahwa hibah itu membahayakan pelakunya membahayakan orang yang obyeknya maksudnya jadi orang yang digibahin kadang orang itu dijayu orang lain hanya gara-gara omongan orang satu kata hati-hati sama dia padahal dia cuma bilang hati-hati jadi orang padahal dia gak ada apa-apa gitu ya membunuh karakter seseorang ya membunuh kebaikan seseorang hanya karena apa digibah ini padahal imam bukhari rahmah itu demiknya menyelamatkan agama hadis kadang orang suka berkomentar bahkan di media sosial yang dikonsumsi oleh publik tidak dijaga mengomentari ustad sembarangan kiai sembarangan kadang menimbulkan fitnah ini kamu harus dijaga kita kemudian diantara istiqomah yang dianjurkan di dalam islam sampai kita meninggal adalah kita beristiqomah dalam tekad kita untuk berbuat baik beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala niat kita niat kita pun harus istiqomah lurus di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu wa sallam pernah bersabda mankanat hammuhu al-akhirah barang siapa yang tekap untuk akhirat jama'ullahu lahu shamluhu waj'ala ghinahu fi kolbihi Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolong Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kekayaan dalam hatinya wa atat dunya rahimah dunia itu akan tunduk kepada dia ya kalau apa seseorang itu himahnya akhirat dunia itu remeh dihadapan dia kalau kehilangan dunia dia tidak sampai stres sampai bunuh diri karena apa remeh memang begitu dunia itu remeh Allah ajarkan kita agar memandang dunia itu remeh memang betul kenapa kata Nabi sallallahu wa ta'ala dunia tak di lu seandainya dunia itu setara dengan sayap nyamuk janah haba'udah setara dengan sayap nyamuk kita tahu sendiri sayap nyamuk itu beratnya berapa gram 0, sekian mungkin keandainya itu dunia itu setara dengan begitu Allah gak akan berikan kepada orang kafir itu setetes seteguh air ya kan Nabi pernah jalan gitu kan dapat bangke 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 mungkin anak kambing yang sudah meninggal beliau ambil siapa yang mau beli ini gak ada wa'udah sudah jadi bangke ini dunia begitu tapi kita ambil dunia itu sebagai wasilah seperlunya saja sebagai wasilah perantara kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa diberikan dunia maka gunakanlah itu untuk apa fisa bihidillah kemudian wa'amankanad hamuhud dunia barang siapa yang cita-citanya dunia sejak bangun tidur dia sudah mikirin dunia segala macam mau tidur juga dunia lagi orang begitu orang kalau sudah Allah cintakan kepada dunia itu jadi indah betul jadi indah dunia itu seolah-olah dia pengen hidup selama padahal kita tahu sendiri bahwa manusia itu akan meningkat farakallahu alaihi amruhu wajala fakruhu bayna aynihi maka Allah akan cerah berikan urusannya dan Allah jadikan kefakiran meskipun banyak duitnya dia juga tetap merasa fakir sehingga harta yang tidak haral pun disikat habis sama dia seandainya dia memakan gajinya yang halal itu melebih cukup untuk diri dan keluarganya lebih dari setahun atau dua tahun tapi karena tadi karena dunia dia pengen rakus kepada dunia sampai akhirnya Allah jadikan kefakiran hatinya yang fakir bukan kondisinya kondisinya sebenarnya dia kaya tapi hatinya yang fakir jiwanya yang fakir yang miskin sehingga dia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan datang dunia itu kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan Allah tulis kepada dia nah banyak sekali kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang istiqamah hadis haris tentang istiqamah sebagai penutup pada pertemuan kali ini ada seorang sahabat pernah meminta nasihat kepada Nabi s.a.w. an-sufyan ibn abdillah as-shaqafir radiyallahu ta'ala anhu dari seorang sahabat namanya sufyan ibn abdillah as-shaqafir kutu ya rasulullah wahid rasulullah s.a.w. kulli fil islam kawlan la as'alu anhu ahadan wairam berilah aku nasihat di dalam islam yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu seorang pun selain engkau ya rasulullah s.a.w. kenapa kok demikian karena kedudukan Nabi itu gak ada yang menandingi gak ada yang kedudukan apa menanding kedudukan Nabi makanya cukup jawaban Nabi s.a.w. pada saat itu wafiriwayatin mbak ada gak ada aku gak akan bertanya lagi artinya kalau sudah rasulullah yang berbicara itu udah gak boleh dibandingkan dengan aristoteles sokrates kan banyak orang begitu ini sabda Nabi dibandingkan dibenturkan atau perkataan perkataan a'imah para imam kedudukannya jauh lebih besar maka Nabi s.a.w. bersabda perkataan beliau sangat ringkas padat dan dalam sekali kul aman tubillah apa katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian istiqomah gak ada kewajiban yang lebih besar setelah beriman kepada Allah selain istiqomah menjaga keimanan kita sampai akhir kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala banyak rintangan pasti tapi kita khusnugan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya maksudnya bagaimana sih kalau kita sakit yakin bahwa Allah akan menyembuhkan kita insyaallah kalau kita dalam kondisi sulit yakin nanti akan diberikan kemudahan insyaallah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa Allah yakin kita akan diberikan jalan keluar itu tapi kalau kita sudah suudan kepada Allah kayaknya ini begini atau takhayul kayaknya celaka ini ya begitu kalian menduga-duga seperti itu makanya apa optimis dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kaum muslimin yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban seorang hamba setelah berhiman kepada Allah terus dijaga sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tadi khusun khatimah nah ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menambah keimanan kita dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala alam